Halo para pencinta pedal terudah pas dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu sedih dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan Wailah tak berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini kedatangan banyak sosok kelompok Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah langit dan menatap ke arah sosok-sosok yang perlahan-lahan terlihat menjadi jelas Xiaoyan pada akhirnya bergumam sepertinya mereka benar-benar tidak lagi bisa menahan lebih lama Lei Bai dan Wu Tianyu yang sedang duduk bersilak pada saat ini telah memulihkan semua orijin gi mereka mata mereka juga pada saat ini menyipit ketika menatap ke arah sisi yang jauh Lei Bai pada akhirnya bergumam bahwa ini adalah orang-orang dari mansion surgawi dan jelas mereka datang ke sini untuk mokat sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini masih berdiam diri dan memutuskan untuk tidak melakukan tindakan kelompok Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat tenang karena di sisi mereka pada saat ini setidaknya ada tiga orang dogat bintang sembilan ini adalah suatu hal yang tidak diketahui oleh Pang Pang Hai dan yang lainnya pada akhirnya Pang Pang Hai benar-benar pemimpin ratusan orang dan melayang di atas kelompok Xiaoyan pada saat ini Lei Bai dan Wu Tianyu masih belum berdiri termasuk dengan Xiaoyu Eli sementara itu sosok gemuk dari Pang Pang Hai pada saat ini segera mulai mengeluarkan teriakan yang keras sosoknya bertanya sepertinya ini adalah orang-orang yang telah menghabisi beberapa orang kuat dari mansion surgawi suara Pang Pang Hai ini pun seketika menyebar tetapi di suasana seketika berubah menjadi hening tidak ada yang menanggapi perkataan dari Pang Pang Hai dan sosoknya pada saat ini mengerutkan kening Pang Pang Hai memutuskan untuk lanjut berbicara tetapi tiba-tiba segera terdengar sebuah suara Xiaoyan pada saat ini berdiri dan merapihkan jubah bajunya sebelum akhirnya menatap tajam cara Pang Pang Hai Xiaoyan berkata dengan nada meledek mungkinkah ini semua adalah anggota dari mansion surgawi Xiaoyan telah mendengar bahwa mansion surgawi sangat kuat tetapi sekarang tampaknya kekuatan mereka tidak lebih dari itu Pang Pang Hai pada akhirnya mengikuti arah sumber suara dan menatap ke arah Xiaoyan Pang Pang Hai pada saat ini bisa merasakan aura dari Xiaoyan yang hanya seorang dogat bintang tujuh sosoknya pada akhirnya segera tertawa dan berkata bahwa mereka maka pasti dari kehampaan lain jika tidak mereka pada saat ini tidak akan berani mengucapkan perkataan sombong seperti itu menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini dengan masih tersenyum segera membalas perkataan Pang Pang Hai Pang Pang Hai bisa berkata seperti itu dan Pang Pang Hai bisa memiliki spekulasi namun ia ingin memberitahu bahwa pernyataannya barusan bukanlah pernyataan arogan selain itu ia pada saat ini ingin tahu apakah mereka berada di sini untuk membalas dendam jika begitu permasalahannya tampaknya mereka telah salah menilai dan mereka akan mokat mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Pang Pang Hai pada akhirnya seketika tertawa terbahak-bahak sosoknya lanjut berkata bahwa dogat bintang tujuh benar-benar begitu arogan sebaiknya ia pada saat ini meminta pemimpinnya untuk keluar dan berbicara dengan Pang Pang Hai setelah selesai berbicara Pang Pang Hai pun melambaikan tangannya dan origin ki yang agung segera memadat berubah menjadi telapak tangan transparan telapak tangan ini tanpa banyak penundaan lagi segera dilesatkan dengan keras menuju ke arah Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini berdiri tanpa bergerak dan tidak berniat untuk mengelak mata Pang Pang Hai berkilat dingin dan sosoknya ingin memberikan pelajaran keras kepada Xiaoyan namun ketika telapak tangan transparan yang terkondensasi baru saja dilepaskan cahaya hitam seketika melesat melewatinya dan menghancurkannya dalam sekejap Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan sambil memegang sabit kematian Xiaoyan menatap tajam ke arah Pang Pang Hai dan yang lainnya dengan sepasang mata merah muda miliknya Xiaoyan lanjut berkata sebaiknya mereka bersikap sopan ketika berbicara kepada ayahnya melihat kemunculan dari Xiaoyan Pang Pang Hai pada saat ini sedikit mengerutkan kening sesaat kemudian senyum muncul di wajahnya karena Pang Pang Hai bisa merasakan aura Xiaoyan Pang Pang Hai lanjut berkata bahwa jika melihat dari aura ini ia sepertinya adalah orang dari dunia bawah setelah selesai berbicara Pang Pang Hai segera menoleh ke arah empat roh hantu kuat lainnya Pang Pang Hai menjelaskan bahwa ia tidak berbohong kepada mereka sebaiknya mereka menghabisi gadis dari dunia bawah ini bersama-sama Pang Pang Hai pun kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan dengan masih penuh percaya diri pada saat ini menampilkan senyumnya sosok-sosok yang berada di belakangnya juga pada saat ini dipenuhi dengan kepercayaan diri tentu saja mereka bisa merasakan aura yang terpancar dari Xiaoyan yang merupakan dogat bintang tujuh mereka juga hanya bisa merasakan aura lemah yang pada saat ini terpancar dari Xiaoyan Pang Pang Hai pada akhirnya lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini jangan mencoba melarikan diri karena mereka semua telah dikepung mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini seketika kembali melonjakan senyuman Xiaoyan lanjut berkata bahwa kalimat ini akan dikembalikan kepada mereka secara utuh sebaiknya mereka jangan mencoba melarikan diri karena mereka semua telah dikepung melihat senyum aneh di wajah Xiaoyan Pang Pang Hai pada akhirnya tampak menyadari sesuatu yang aneh Pang Pang Hai dan yang lainnya pada akhirnya segera berbalik dan sesuatu yang mengejutkan mereka seketika muncul mereka melihat ada dua sosok yang muncul di kedua sisi mereka momentum keduanya juga sangat kuat membuat semua orang pada saat ini mengungkapkan keterkejutan sayaw pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah dua orang dogat puncak bintang yang sembilan keempat sosok yang berada di belakang Pang Pang Hai pada saat ini benar-benar sama sekali tidak bisa bereaksi Pang Pang Hai juga pada saat ini bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial Pang Pang Hai pada akhirnya segera mengelurkan tangannya dan suara keras pada saat ini terdengar ledakan dahsyat terjadi ketika sosok Pang Pang Hai dan yang lainnya langsung melesat mundur melihat hal tersebut Xiaoyu Eli pada saat ini segera berubah menjadi asap hitam dan berkata bahwa jika mereka ingin melarikan diri sepertinya hal tersebut sudah terlambat di sisi lain Lei Bai dan Wu Tianyu juga pada saat ini segera mengambil tindakan bersama-sama sementara itu di sisi lain kelima sosok dari mansion surgawi yang terlempar mundur segera mengubah tubuh mereka menjadi bentuk asli masing-masing perubahan bentuk ini adalah perubahan bentuk seperti apa yang pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya tubuh orang-orang dari mansion surgawi bukan lagi manusia dan sosok-sosok ini berubah menjadi monster selain itu hal yang paling mengejutkan adalah bahwa setelah kelima sosok tersebut bertransformasi mereka pada akhirnya menyatu menjadi satu tubuh orijin ki dari kelima sosok tersebut juga pada saat ini seolah-olah menyatu dan momentum yang kuat segera meledak Xiaoyan pada akhirnya menyipitkan matanya dan bertanya dengan heran mungkinkah ini adalah teknik penggabungan sementara itu Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini sama sekali tidak terlihat terkejut jelas ini bukan pertama kalinya mereka melihat perpaduan roh hantu seperti ini setelah lima sosok roh hantu yang kuat bergabung menjadi satu orijin ki mereka juga pada saat ini telah mencapai ratusan juta aura yang terpancar pada saat ini setidaknya telah mencapai tahap akhir dari dogat bintang bintang sembilan namun meskipun begitu tampaknya mereka pada saat ini tidak berniat untuk melakukan pertempuran mereka tampaknya menyadari bahwa mereka tidak memiliki modal untuk bertarung dan mereka tidak mungkin bisa menang oleh karena itu mereka pada saat ini memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri menyadari niat dari sosok-sosok ini ketiga kelompok dari Xiaoyue Li Lei Bai dan Wu Tianyu pada akhirnya segera melakukan tindakan monster yang baru saja bertransformasi pada saat ini mulai segera berlari dengan gila-gilaan mereka berusaha menghindari serangan yang pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyue Li Lei Bai dan Wu Tianyu namun meskipun begitu tidak peduli seberapa kuat mereka berusaha untuk meloloskan diri pada akhirnya mereka benar-benar dipukul jatuh oleh ketiganya bagaimanapun kekuatan mereka pada saat ini benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan tiga orang dogat bintang sembilan begitu mereka dipukul mundur keempat sosok yang berada di dalam satu tubuh yang sama dengan Pang Pang Hai mulai berteriak dengan marah Xiaoyue pada saat ini berteriak bahwa Pang Pang Hai benar-benar sungguh sangat sial Pang Pang Hai benar-benar telah menipu mereka karena ternyata ada tiga orang dogat bintang sembilan menanggapi hal tersebut suara Pang Pang Hai seketika terdengar ketika berkata bahwa orang-orang ini pasti telah memasang jebakan untuk mereka kelima sosok yang telah bergabung menjadi satu pada saat ini berusaha mati-matian mencari calah untuk melarikan diri seiring dengan berjalannya waktu mereka juga pada saat ini menjadi semakin lemah dan tidak berdaya sementara itu Xiaoyuan pada saat ini menyipitkan matanya melihat sosok-sosok yang memiliki bentuk yang aneh Xiaoyuan pada saat ini bergumam bagaimana mungkin mereka memiliki tubuh asli yang terlihat seperti monster selain itu jika dilihat sepertinya mereka benar-benar bukan berasal dari dunia sensi Xiaoyuan pada saat ini menggertakan giginya di belakang menyaksikan pertempuran yang hampir tidak ada ketegangan Xiaoyuan pada saat ini tidak mengambil tindakan karena bagaimanapun sudah ada tiga sosok kuat yang pada saat ini menghadapi mereka Xiaoyuan pada saat ini hanya terdiam dengan banyak spekulasi yang mengalir di benak Xiaoyuan Xiaoyuan bertanya-tanya mungkinkah identitas Xiaoyuan sudah lama terungkap namun jika begitu permasalahannya mengapa Pang Pang Hai pada saat ini tidak berusaha keras untuk menyerang Xiaoyuan mungkin hal itu juga dilakukan oleh mereka karena mereka sadar mereka tidak akan memiliki peluang untuk bisa menang Xiaoyuan pada saat ini bergulat dengan pemikirannya sebelum akhirnya Xiaoyuan menghala nafas Xiaoyuan mengusap tanda di antara alisnya dan bergumam mungkin saja ini hanyalah sebuah kekhawatiran dari Xiaoyuan Xiaoyuan pada akhirnya kembali menatap ke arah pertempuran dimana pada saat ini kelima sosok yang telah bergabung benar-benar terjatuh ke tanah mereka semua benar-benar telah kehilangan efektivitas tempur mereka Xiaoyuan dan yang lainnya juga pada saat ini telah berada di bawah mengelilingi sosok yang tergeletak Xiaoyuan pada akhirnya memutuskan untuk mendekat dan melayang di udara sebelum akhirnya Xiaoyuan melihat ada darah hitam yang muncul dan membentuk formasi misterius Xiaoyuan sedikit mengerutkan kening dan mengeluarkan tangannya untuk menepuk goyan di bahunya Xiaoyuan segera bertanya mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di sekitar sini goyan pada akhirnya segera menatap ke arah yang dicurigai oleh Xiaoyuan dan bergumam mungkinkah ada fluktuasi formasi yang begitu kuat mendengar hal tersebut Xiaoyuan pada akhirnya berteriak tajam ketika berkata bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sebaiknya mereka segera menghabisi sosok-sosok ini secepatnya ketiganya pada saat ini mengangguk dan Xiaoyuan segera melesatkan sabit kematian miliknya sementara itu di sisi lain Pang Pang Hai pada saat ini segera tertawa sosoknya lanjut berkata ternyata dewa jahat baru menyadari hal tersebut sekarang mendengar apa yang dikatakan oleh Pang Pang Hai empat sosok roh hantu pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Pang Pang Hai menyembunyikan berita yang lebih besar dari mereka sementara itu di sisi lain Pang Pang Hai pada saat ini kembali berkata bahwa formasi yang mereka bentuk telah selesai dengan begitu maka Raja terbaru akan segera datang dan mereka semua akan segera mokad Pang Pang Hai pun lanjut tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya tiba-tiba tawa dari Pang Pang Hai berhenti kelapa dari Pang Pang Hai pada saat ini dihantam oleh Xiaoyuan hingga pada akhirnya benar-benar terpotong namun meskipun begitu sepertinya apa yang dikatakan oleh Pang Pang Hai sebelumnya memang benar apa yang dilakukan oleh kelompok Xiaoyuan sepertinya sudah terlambat darah hitam di tanah telah membentuk formasi yang aneh dan pada saat ini cahaya pekat seketika meledak getaran yang dahsyat juga pada saat ini segera mengguncang area di sekitar formasi tersebut pada saat ini melonjak di kehampaan sebelum akhirnya sebuah tangan segera keluar sesosok tubuh juga pada saat ini perlahan keluar setelah merobek celah suara yang sangat berat juga pada saat ini terdengar ketika sesosok tubuh bertanya mengapa mereka mengorbankan tubuh asli mereka dan memanggilnya melalui formasi dewa begitu sosok ini keluar semua orang bisa merasakan hati mereka pada saat ini bergetar tubuh mereka juga pada saat ini seolah-olah merasakan tekanan yang sangat kuat mata semua orang tiba-tiba menyusut begitu juga dengan Lei Bai dan Wu Tian Yu yang pada saat ini tubuhnya bergetar sementara itu di sisi lain Pang Pang Hai yang belum sepenuhnya terbunuh pada saat ini kembali mulai berbicara sosoknya berkata bahwa ia ingin memberikan laporan kepada Raja Rohanmo mereka telah menemukan reinkarnasi dewa jahat dan mereka telah membentuk formasi untuk memanggilnya ke sini mereka mengorbankan nyawa masing-masing karena mereka tidak cukup kuat untuk menghabisi reinkarnasi dewa jahat ini setelah selesai berbicara pada saat ini karena lima sosok ini telah berada di tubuh asli mereka vitalitas mereka pada saat ini dengan cepat segera meregenerasi kelapa mereka yang terpenggal sementara itu setelah mendengar penjelasan dari Pang Pang Hai Raja Roh bernama Hanmo pada saat ini menyipitkan matanya sosoknya menatap ke arah semua orang yang berada di sekitar sebelum akhirnya tertuju kepada Xiaoyan sosoknya lanjut bertanya apakah ini adalah orang yang baru saja ia bicarakan mungkinkah ini adalah reinkarnasi dari dewa jahat tetapi perasaan yang terpancar darinya agak aneh sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasakan tekanan yang sangat kuat origin ki serta darah Xiaoyan pada saat ini melonjak dan seteguk besar darah segera keluar dari mulut Xiaoyan ruang di hadapan Xiaoyan juga pada saat ini seketika seolah-olah berputar dan Xiaoyan hampir berlutut pada saat ini tiga jantung api juga tiba-tiba melayang keluar dari belakang Xiaoyan dan kekuatan asli dari jantung api langsung melindungi Xiaoyan di sisi lain Hanmo pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan bergumam bahwa sepertinya ia tidak memiliki aura dari dewa jahat di tubuhnya jika begitu permasalahannya bagaimana mungkin ia bisa disebut dengan reinkarnasi dari dewa jahat selesai berbicara Hanmo pada akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dan pada akhirnya sosoknya dapat melihat dengan jelas adanya tanda samar diantara alis Xiaoyan Hanmo pun menganggukkan kelapanya dan bertanya kepada Xiaoyan dari manakah asal tanda diantara alisnya Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya dengan susah payah ketika menatap ke arah Hanmo Aura kuat yang dipancarkan oleh Hanmo ini mungkin lebih kuat jika dibandingkan dengan Jin Wu Ye melihat Xiaoyan yang pada saat ini tidak berbicara Hanmo pada akhirnya sedikit tersenyum sosoknya lanjut berkata karena ia tidak ingin menjelaskannya maka mereka semua akan dihancurkan begitu selesai berbicara Hanmo perlahan mengangkat lapak tangannya dan kekuatan yang tak terlihat segera dilesatkan kekuatan ini dalam sekejap mata benar-benar meliputi Xiaoyan krisis kematian juga segera menyelimuti pikiran Xiaoyan karena kekuatan yang kuat ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh Xiaoyan mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit dan Xiaoyan bersiap untuk menggunakan klon dewa asli namun pada saat ini sesosok tubuh tinggi muncul di hadapan Xiaoyan dengan lambayan sabit kematian yang ganas di tangannya sebuah kekuatan yang kuat memblokir serangan sebelumnya sosok yang berdiri ini secara alami adalah Xiaoyan yang telah melepaskan perban di tangannya gelombang kekuatan yang kuat pada saat ini segera meledak dari tubuh Xiaoyan hal ini juga seketika menyebabkan mata Hanmo tiba-tiba menyipit sebelum akhirnya sosoknya dipenuhi dengan keterkejutan Hanmo pada akhirnya tanpa sadar berguma Mungkinkah ini adalah Mingyue atau ratu dunia bawah sementara itu Xiaoyan pada akhirnya perlahan melepaskan ikatan perban di lengannya secara menyeluruh aura yang terpancar dari Xiaoyan pada saat ini seketika benar-benar sangat mendominasi Xiaoyan pun lanjut berkata jika ia berani menyentuh ayahnya hari ini ia tidak akan keberatan menjungkir balikan mansion surgawi Hanmo pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan sosoknya menatap tajam karena Xiaoyan sebelum akhirnya sosoknya tertawa terbahak-bahak Hanmo lanjut berkata bahwa ia ternyata benar-benar ratu dunia bawah namun lebih tepatnya ia seharusnya adalah reinkarnasi dari ratu dunia bawah selain itu dengan ia yang memanggil sosok Xiaoyan dengan sebutan ayah hal tersebut berarti bahwa ia bukanlah reinkarnasi dari dewa jahat melainkan reinkarnasi dari yang mulia Hanmo pada akhirnya mengagukan kelapanya dan bergumam bahwa ini benar-benar sangat menarik sepertinya pang-panghai telah melakukan kerja yang bagus dan akan ada hadiah besar yang menanti mereka reinkarnasi yang mulia ini tidak lebih kuat daripada dogat bintang tujuh sementara reinkarnasi dari ratu dunia bawah belum mencapai tingkat keabadian namun meskipun begitu ia benar-benar berani berbicara omong kosong di hadapan Hanmo menangkapi hal tersebut Xiaoyueli pada saat ini tersenyum dan lanjut mulai berbicara Xiaoyueli berkata bahwa sejauh yang ia tahu tidak peduli apa formasinya tidak mungkin tubuh fisik akan bisa menembus penghalang ruang dan melakukan perjalanan langsung ke tempat ini dengan begitu maka Xiaoyueli sangat yakin bahwa ia hanyalah secercah jiwa yang dipanggil mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyueli Hanmo pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya sedikit meledek sosoknya berkata bahwa ia benar-benar sangat pintar tetapi hal tersebut tidak akan berpengaruh selama ia masih berada di dalam kehampaan selatan tidak mungkin bagi mereka untuk bisa melarikan diri Xiaoyueli pada akhirnya kembali menyipitkan matanya dan ekspresinya pada saat ini berubah menjadi gelap Xiaoyueli memutuskan untuk melakukan tindakan terlebih dahulu sabit kematian pada akhirnya segera dilesatkan dengan cepat menuju ke arahan Mo beberapa cahaya hitam pada saat ini meledak dari sabit kematian dan mendaruk ke arahan Mo pada saat yang sama Lei Bai dan Wu Tianyu juga pada saat ini tidak menunjukkan niat untuk mundur mereka pada akhirnya mengambil tindakan bersama-sama dan dengan keras pada akhirnya jiwa Hanmo berhasil dihancurkan Xiaoyueli pada saat ini segera berbalik dan menghampiri Xiaoyueli dan Xiaoyueli tampak terlihat cemas meskipun ini adalah serpihan jiwa yang tidak terlalu kuat namun berita mengenai hal ini pasti telah menyebar ke mansion surgawi tidak butuh waktu lama sampai tubuh asli dari Raja Roh akhirnya tiba di tempat ini bagaimanapun identitas ganda Xiaoyuan pada saat ini telah terungkap dengan begitu mereka benar-benar akan berusaha menghabisi Xiaoyuan dengan segala cara Xiaoyueli pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyuan bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu dan mereka harus segera pergi Xiaoyuan pun mengangguk dan Xiaoyuan segera memerintahkan dingyue untuk melepaskan fearless art sebelum akhirnya semua orang menaiki bahtera begitu mereka hendak pergi Xiaoyueli pada saat ini menatap tajam ke arah lautan besar manusia yang pada saat sebelumnya dibawa oleh Pang Panghai sosok Xiaoyueli pada akhirnya menghilang dan kali berikutnya ia muncul sosoknya telah berada di antara banyak sosok-sosok ini dengan sabit kematiannya Xiaoyueli pada saat ini memotong semua orang yang berada di sekitar Xiaoyuan juga menyadari tindakan Xiaoyueli dan Xiaoyuan segera mengelurkan telapak tangannya api yang bercampur guntur pada saat ini segera dilesatkan dan membakar semua sosok guntur juga pada saat ini berperan menghancurkan sosok-sosok yang telah dibakar menjadi abu pada akhirnya semua orang segera menaiki bahtera dan mereka segera melesat untuk pergi baik Clay Bai dan Bu Tianyu pada saat ini tampak terlihat serius mereka segera berkata kepada Xiaoyuan sebaiknya yang mulia segera pergi ke alam dewa kuno hanya dengan pergi ke alam dewa kuno barulah akan ada secercah harapan bagi mereka mendengar hal tersebut Xiaoyuan pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya fearless art berubah menjadi gumpalan asap bersamaan dengan hal tersebut di sisi lain dimensin surgawi di sebuah istana yang terlihat sangat megah pada saat ini terlihat ada 10 sosok yang berdiri di bawah cahaya redup salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa yang mulia telah berenkarnasi ke dunia ini mereka harus dengan cepat menghancurkannya dengan cara apapun salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata kekuatan macam apa yang dimiliki oleh reinkarnasi yang mulia ia sepertinya hanyalah seorang dogat bintang tujuh dan hal ini akan bisa diselesaikan oleh Hanmo dengan kekuatan yang dimiliki oleh Hanmo ia pasti akan bisa menghancurkan reinkarnasi dewa jahat begitu juga dengan reinkarnasi ratu dunia bawah Hanmo pada saat ini menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa apapun yang terjadi mereka juga harus memberi tahu semua roh hantu untuk mengepung dan menekan reinkarnasi yang mulia jangan biarkan mereka meninggalkan kehampaan selatan atau jika tidak mereka benar-benar akan kerepotan untuk mencari jejak orang-orang ini setelah selesai berbicara Hanmo pada akhirnya segera melakukan tindakan dengan memimpin banyak sosok bersama dengan hal tersebut di kehampaan selatan semua roh hantu yang sedang melakukan apa yang mereka kerjakan dan benar-benar berhenti setelah mendapatkan informasi mereka segera berangkat mengikuti koordinat yang telah diperoleh pada saat ini ada puluhan ribu sosok dengan kecepatan yang sangat cepat di dalam bah terak mengejar menuju ke arah Xiaoyan alasan mansion surgawi dapat menguasai seluruh kehampaan selatan adalah karena di kehampaan selatan itu sendiri mansion surgawi adalah kekuatan yang paling kuat dan kuantitas mereka juga benar-benar merupakan eksistensi teratas sementara itu di sisi lain fearless art pada saat ini melesat dengan kecepatan tercepatnya Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya tidak mempertanyakan kekuatan dari alam dewa kuno Xiaoyan hanya takut Xiaoyan akan membawa bencana kepada alam dewa kuno Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Lei Bai apakah ia yakin ada cara bagi alam dewa kuno untuk melawan mansion surgawi Lei Bai pun menghala nafas dan berkata dengan tegas agar yang mulia jangan khawatir meskipun mansion surgawi kuat tetapi alam dewa kuno juga memiliki banyak kekuatan dengan kepemimpinan dari yang mulia ratu orang-orang di alam dewa kuno pasti benar-benar akan bisa mengatasi kritis ini bersama dengan hal tersebut pada saat ini dingyue segera melaporkan aura yang datang dari segala arah kepada semua orang banyak bahtera yang pada saat ini mengejar ataupun menghadang kelompok Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini segera mengambil tindakan untuk menghancurkan banyak bahtera yang menghalangi jalur mereka jumlah dari bahtera ini benar-benar sangat banyak dan jika hal ini terus berlanjut tentu saja Xiaoyan benar-benar akan kehabisan tenaga sebelum akhirnya semua orang bisa dihentikan namun pada saat ini mereka tidak memiliki pilihan lain selain terus bergegas maju sambil menghancurkan banyak bahtera yang berdatangan dan menghalangi mereka satu demi satu pada akhirnya beberapa bulan berlalu dengan konsumsi Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar gila-gilaan sudah ada ratusan bahtera yang pada saat ini mengejar fearless art dari belakang banyak juga bahtera yang telah dihancurkan oleh Xiaoyan yang menghalangi mereka melihat hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa sepertinya mereka tahu ke manakah fearless art akan pergi mereka benar-benar memblokir jalur pelarian Xiaoyan dengan tepat dan Xiaoyan khawatir mereka tidak akan bisa melarikan diri kali ini Xiaoyan pada akhirnya memerintahkan Xiaoyan untuk pergi membawa Sun Er dan yang lainnya dari tempat ini Xiaoyan menjelaskan bahwa yang digejar oleh orang-orang ini adalah Xiaoyan dengan begitu mereka akan bisa pergi dengan aman dan mereka jangan terlalu mengkhawatirkan Xiaoyan Xiaoyan memiliki cara untuk bisa melarikan diri dari pengejaran mereka mendengar hal tersebut baik Sun Er, Xiaoyan dan yang lainnya segera menolak perkataan Xiaoyan Xiaoyan menjelaskan bahwa bagaimanapun juga Xiaoyan akan bertempur berdampingan bersama dengan ayah tidak peduli mereka akan hidup atau mokat mereka akan melakukan semuanya bersama-sama Sun Er juga pada saat ini menganggulkan kelapanya dengan mata yang dipenuhi dengan tekat sosok-sosok lainnya juga pada saat ini maju ke hadapan Xiaoyan 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 berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar tidak takut untuk berhadapan dengan mereka situasi saat ini benar-benar memaksa mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim fearless seperti namanya mereka seharusnya pada saat ini tidak perlu takut dengan apa yang mereka hadapi tidak peduli apakah mereka berakhir dengan kemokatan atau tidak Xia Zhenghui pada saat ini tidak akan meninggalkan Tuan Xiaoyan Lei Bai dan Wu Tianyu juga pada saat ini menunjukkan tekat di mata mereka masing-masing bahkan Jian Su dan Wu Zhen pada saat ini juga benar-benar memutuskan untuk tinggal bersama dengan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya dan bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar telah salah menilai semuanya Xiaoyan berpikir bahwa awalnya Xiaoyan harus berjalan seorang diri untuk menyelamatkan dunia sensi semua itu benar-benar salah karena Xiaoyan pada saat ini saja bahkan benar-benar dibantu oleh timnya Xiaoyan pada akhirnya menggertakan gigi dan bergumam jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini harus bersiap Terima kasih telah menonton!